Sementara itu Saudara, Rumah Sakit Dr. Lukmona Hadi Kudus, Jawa Tengah yang merupakan rumah sakit rujukan pasien COVID-19 kembali merawat dua orang pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah sebelumnya sejak bulan September 2021 sudah tidak lagi merawat pasien COVID-19 karena kasus COVID-19 nihil. Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut terdiri dari satu orang pasien dengan comorbid dan satu orang pasien dengan kejala ringan dan keduanya tidak memiliki riwayat pepergian dari luar daerah. Menurut Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Dr. Lukmona Hadi Kudus, sejak bulan September rumah sakit tidak lagi merawat pasien COVID-19 namun sejak dua hari terakhir ini biarnya kembali menerima rujukan dan merawat dua orang pasien positif COVID-19. Biar rumah sakit masih menunggu hasil dari laboratorium untuk mengetahui jenis variannya. Baru kalau untuk suspek atau tersangka itu memang sudah beberapa hari mungkin seminggu dua minggu ini cuma Alhamdulillah memang belum ada yang terkonfirmasi baru dua hari ini ada yang terkonfirmasi Berapa dokter? Dua Dua pasien Masukkan di ruang ICU kemudian yang satu di ruang isolasi Cuma untuk menentukan varian tersebut apakah varian delta ataupun varian omikron itu baru kita kirim ke salah tiga untuk menentukan ditentukan DNA-nya atau istilahnya genetik Dengan ditemukannya kembali kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus Dinas Kesehatan langsung melakukan upaya tracing terhadap orang yang pernah kontak langsung dengan pasien dan mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat Iwan Wiftahuddin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah Terima kasih